selamat menikmati yang diundang itu orang-orang yang tidak punya orang yang melarak dalam hati selain diterangkan orang yang perutnya lapar undangan makan itu kalau orang perutnya lapar kok diundang makan seneng gak? seneng maka termasuk waliman yang buruk, orang yang diundang itu orang yang perutnya kenyang meninggalkan orang yang perutnya lapar ya mengapa orang perutnya lapar diundang makan seneng? nah karena untuk bisa mengenyangkan perutnya nah kalau diundang lapar diundang kok bayar, seneng gak? rasambu undang ya ya kalau perutnya lapar saya punya duit rasambu undang saya masuk warung jajan nah kalau mau jajan gak punya duit kok diundang makan, gak seneng jadi kalau waliman itu tadi wajib datang kalau diundang kalau resepsi tekanannya bukan walimahan resepsi itu tekanannya disitu apa? rame-rame seneng-seneng dan yang diutamakan lagi apa? terus terang maka yang paling baik itu kalau waliman itu di rumah rumah-rumahku cintik rumahnya kecil kecil ya diundang gak cukupnya wahai gak cukupnya rumah rumahnya cukup 20 orang banyak tambah alamannya mungkin di depannya ada alaman ya tambahnya berapa orang itu udah lebih baik bermasyarakat nanti gedung-gedung itu ya silahkan aja dan itu umumnya itu resepsi kalau di gedung-gedung itu umumnya resepsi bukan walimahan apa lagi? berusul halaman 3 hadis yang kedua dari nafiz ia berkata saya mendengar Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda penuhilah undangan ini apabila kalian diundang kepadanya nafiz berkata dahulu Abdullah bin Umar menghadiri undangan walimah pengantin dan bukan pengantin padahal ia sedang berpuasa mohon diberikan contoh walimah yang bukan pengantin itu seperti apa saja ini walimah undangan makan di negeri Arab sana itu undangan makan itu biasa ya undangan makan darah-darah diundangkan ketika nabi mau memulai dakwah pertama kali juga mengundang masyarakat untuk diundang makan undangan makan sama nah kalau kita undang-undang makan mesti kaitannya dengan yang lain dengarin undang makan ini enak mitoni itu lagi undang makan nyelapan dalam misalnya enggak kenal mitoni nyelapan enggak kenal kok undang makan emang biasa undangan makan orang Jawa ini undang makan mesti ada kaitannya dengan yang lain-lain ya enggak orang Jawa lagi mula pitek ini tangganya kok mula pitek ini apa tapi apa ini mula mula wadus mula wadus mesti ada acara besar mesti gitu kalau orang Arab itu tiap hari mula wadus saudara-saudara yang pernah TKW pernah TKI itu mereka majikannya hampir tiap hari mula wadus maka ini mula punya kerja diundang merasa senang undang makan undang makan datang walaupun tadi sedang puasa itu pun dia datang ini orang terus makan poso diundang makan terus diundang waliman makan ya itu orang poso maka ada berikutnya yang berpuasa ya datang dia tidak makan tapi mendoakan lainnya tidak disebutkan dan disebut apa yang jelas undangan makan itu bisa untuk waliman itu yang wajib ya ya yang lain-lain itu kalau memang itu tidak ada kemungkarannya ya boleh undangan makan itu kalau ada kemungkaran gak bisa kita mendatanginya apa lagi di desa saya acara waliman itu identik dengan acara resepsi pertanyaan yang pertama apakah kita boleh mendatangi acara waliman atau resepsi tersebut kemudian dua apabila dalam waliman tersebut ada unsur kemusrikan seperti sesaji dan lain-lain apakah kita boleh mendatangi yang ketiga setelah selesai acara tamu menyumbang tuan rumah yang menyumbang dan yang disumbang apakah berdosa hal-hal yang demikian itu apakah diperbolehkan jadi mendatangi resepsi itu boleh ya boleh memberikan sumbangan tadi juga boleh memang resepsi itu yang diharapkan itu kok tapi tidak wajib tapi tidak nyumbangi sehingga kelas meringankan nyewa gedung piro kamu sumbang ya kamu sumbang kadangkala untuk resepsi itu mencari wah itu ya kadangkala direwangi utang-utang ya mulakan naik setor naik rampung langsung ditong waduh rugi loh malih mankau rugi biayanya yang tidak semainnya sumbangannya rugi ya ush diwaya utang padahal dijagak utang sembalik neng ush bar hantik kaw hantik kaw tadi yang dijagak untuk mengembalikan ya hasil daripada sumbangan itu ternyata tidak nutup ya ush salah mengangkat di luar kemampuan jadi datang itu boleh saja selama tidak ada kemungkaran disitu boleh lah kalau itu resepi maka boleh boleh datang boleh tidak tetapi kalau waliman wajib datang selama tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama wajib datang kalau tidak datang berarti mengingkari Allah dan Rasulnya kan ini duraka kepada Allah dan duraka kepada Rasulullah apalagi kalau Anda membaca brosur itu dengan cermat sudah apa Anda tanya dalam brosur halaman lima tentang doa untuk pengantin yang jadi pertanyaan adakah doa khusus yang diucapkan oleh pengantin di ucapkan oleh pengantin itu tadi doa mendoakan pengantin ya kalau ini kan nunggu habis malimah kamu menuhi pengantin Rasulullah biasa mendoakan kepada pengantin tadi jadi mendoakan barokallahu laka wabarokalalaika wajama'a penakuma fi khair gitu lah doa pengantin itu untuk siapa doa pengantin nah kalau doa pengantin kalau mau kumpul ada doanya gitu lah Allah majanib nasyaitona wajanibi syaitona marozaktana bima rozaktana gitu lah jadi kalau doa itu tadi dituntunkan mendoakan pengantin tadi akhir-akhir perempuan Rasulullah biasa mendoakan itu barokallaka wabarokalika wajama'a bainakuma apa lagi tentang menghadiri undangan ini banyak terjadi di beberapa tempat khususnya di tempat kami yaitu ada beberapa undangan yang datang di rumah baik yang datang yang datang sendiri atau memakai jasa antar baik itu undangan ulem lisan punjungan paket-paket yang lain ini kebanyakan terjadi banyak yang tidak kenal tentunya ini semuanya mengharapkan sesuatu atau sumbangan dan lain-lain bagaimana ustad cara yang baik mensikapi cara yang seperti ini kadang-kadang ini membuat tidak enak diundang itu tidak enak paket rasanya kenal jauh dibuka malah paket bom kalau tidak kenal tidak 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 padahal tadi dikatakan kalau ada dua undangan bersamaan yang ditamakan siapa yang dekat dengan pintu rumahmu pintu rumahmu maksudnya ini ada undangan ini ada undangan ini agak jauh ini dekat kamu pilih yang dekat karena akhirnya pintu rumah itu tetangga tetangga itu akhirnya saudaramu yang dekat kan itu tidak kalau datangnya saja pakai pos kilat apa-apa diundang maliman ke Jakarta atau ke Sulawesi atau ke mana tadi ya jauh ya kamu apalagi kenal orang datang boleh tidak datang boleh dan undangan zaman rasul itu undangan dekat dekat itu orang malas cedak lali seng atuh kayak lingan undangan waliman undangan makan saya cukup ansian kita akhiri demikianlah para pemisah semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh mabarakatuh